Burung robin Burung robin merupakan burung yang populer pada tahun 90-an sehingga para kicau mania saat itu banyak yang memelihara burung yang satu ini. Burung robin adalah jenis burung ocehan yang berasal dari Cina atau bisa dibilang burung impor yang saat ini peredaran di pasar burung sudah sangat jarang terlihat akibat ditutupnya keran impor dan mi. Namanya budidaya terhadap burung ini di Indonesia. Karakter burung robin sendiri adalah mudah jinak pada pemiliknya sehingga kita dapat dengan sesuka hati memaster dengan suara burung ocehan yang lainnya. Burung robin mempunyai nama latin Leia Drix Lutea dan makanan pokoknya adalah buah-buahan dan selain itu robin gemar sekali terhadap berbagai jenis serangga kecil dan ulat Hongkong sebagai makanan tam-ahannya. Saat di alam liar burung robin menghabiskan waktu bersama dengan kawanannya pada malam hari sedangkan saat siang mereka memilih berpencar dan hidup di semak belukat. Nah bagi Anda yang kebetulan saat ini masih memiliki burung robin dan belum rajin bunyi desini kami akan berikan tips perawatan burung robin agar cepat gacor dan juga Anda mesti tahu ciri-ciri robin. J. Antan dan betina agar tidak mudah dibohongi para penjual burung yang nakal ciri-ciri burung robin jantan dan betina. Kita bisa mengetahui ciri-ciri burung robin jantan dan betina mempunyai sedikit perbedaan karena burung ini tergolong burung monoformik yakni antara jantan dan betinanya. Ciri-cirinya hampir sama yakni dagunya berwarna kuning terang, sayapnya berwarna hitam ke abu-abuan sampai ke ekornya, terdapat warna hijau kekuningan di bagian atas kepalanya, dan matanya berwarna hitam pekat. Dari itu pertama-tama dijelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri burung robin jantan yang mempunyai ciri. Pada paruhnya ada campuran warna antara merah dan oranye dan kicauannya mempunyai beberapa variasi yang digunakannya untuk menakuti musuh, menarik pasangan, dan mempertahankan sarangnya dari musuh. Terdapat garis-garis merah di sayapnya dan warnanya cerah. Sedangkan pada ciri-ciri burung robin betina adalah terlihat paruhnya hanya berwarna kekuningan, bulunya tampak kusam dan tidak ada garis-garis hitam di sayapnya. Kicauannya tidak variatif yang terdengar seperti satu nada yang terus diulang-ulang. Pada pagi hari mandikan burung dengan cara disemprot memakai spray, pagi dan sore hari, selebihnya biarkan dia mandi sendiri di dalam cepuk yang sudah Anda persiapkan. Setelah dimandikan kemudian jamurlah burung robin sekitar satu jam, kemudian angin-anginkan. Usaha akan mendekatkan burung robin dengan burung gacor lainnya, namun yang perlu diingat adalah, jangan sampai burung robin dekat dengan burung bersuara lantang, karena bisa melemahkan mentalnya. Berikan ef pagi janggrik satu ekor dan ulat hongkong empat ekor, kemudian sorenya ulat hongkong lima ekor. Berikan burung robin dengan buah-buahan yang disukainya seperti pepaya atau pisang. Dengan perawatan yang baik, maka burung robin akan bisa diandalkan untuk jadi pemasok amunisi bagi burung kicau Anda lainnya. Namun yang harus diingat adalah, suara burung robin juga tidak kalah dengan burung lain. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!